Yayasan hati beriman salah tiga atau yang lebih dikenal dengan BAS merupakan lembaga yang bergerak di bidang dakwah dan sosial BAS berdakwah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Youtube Kemudian melalui media elektronik yaitu Radio BAS FM yang mengudara melalui 93.2 MHz Selain itu, BAS juga banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selama tahun 2023 diantaranya adalah Geria Quran Tartila merupakan tempat belajar membaca Al-Quran untuk dewasa Dan saat ini, Geria Quran Tartila memiliki 8 kampus yang tersebar di kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kudus SD Tafidul Quran Hati Beriman Untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar dan tahfiz yang berkarakter kepada masyarakat BAS hadir melalui SDTQ Hati Beriman yang saat ini telah memiliki 6 kelas pembelajaran Majelis Ta'lin Muslimah Kurota A'yun Untuk memberikan wadah kajian agama bagi ibu-ibu muslimah BAS hadir dengan memfasilitasi kajian muslimah Kurota A'yun Yang dilaksanakan setiap hari Selasa pagi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga, dan live melalui Facebook BAS FM DKM Al-Burhan Untuk memberikan pelayanan ibadah dan kemasyarakatan BAS hadir melalui Dewan Kemakmuran Masjid Al-Burhan dengan berbagai layanan Mulai dari kajian rutin, fajar berkah, majelis ta'lim muslimah, donor darah, dan ambulan gratis Majelis Ta'lim Sinar Mulia Abadi Untuk memfasilitasi kajian rutin bagi masyarakat umum BAS hadir melalui Majelis Ta'lim Sinar Mulia Abadi Yang rutin diselenggarakan di Musola Umi Barokah Menghadirkan tempat untuk belajar membaca Al-Quran bagi anak-anak Dengan kurikulum yang terstruktur Dan telah ada 9 kampus TPQ di bawah pimpinan BAS Untuk memfasilitasi saudara muslim yang ingin melaksanakan ibadah umroh yang sesuai sunnah Alhamdulillah pada tahun 2023 Program Umroh Bersama BAS BAS telah memberangkatkan dua kloter jamaah Tebar Quran Dengan semangat mengentaskan buta aksara Quran BAS hadir melalui program Tebar Quran untuk masyarakat Pesantren Liburan Kegiatan yang ditunjukkan bagi anak-anak untuk meningkatkan iman dan taqwa Di sela-sela kegiatan liburan sekolah Pasar Sandang Murah Program Pasar Sandang Murah merupakan program donasi pakaian pantas pakai Yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau Tebar Sembako Merupakan program lanjutan dari Pasar Sandang Murah Dimana hasil penjualannya disalurkan kembali kepada masyarakat melalui program Tebar Sembako Dan pada tahun 2023 BAS membagikan 500 paket sembako untuk masyarakat kota Salatiga dan sekitarnya Kurban bersama BAS Ditunjukkan untuk memfasilitasi saudara-saudara muslim dalam melaksanakan ibadah kurban Dan pada tahun 2023 BAS bersama saudara-saudara muslim dapat menyalurkan 2325 paket kurban kepada masyarakat DAI dan pekiat dakwah di kota Salatiga Kabupaten Semarang Dan Kabupaten Magelang Santunan Anak Yatim Mengusung semangat melaksanakan perintah Rasulullah s.a.w. untuk memelihara dan memuliakan anak yatim Maka BAS Melaksanakan program santunan anak yatim ini setiap 3 bulan sekali Dan diwujudkan dalam bentuk biasiswa, uang saku, dan bingkisan Buka bersama dan ikhtikaf anak Untuk menyemarakan sekaligus melatih anak-anak dalam beribadah di bulan Ramadan BAS menyelenggarakan kegiatan ikhtikaf anak yang bertempatkan di masjid ala hitrus Dan untuk menyemarakan sekaligus menjalin ukuah islami BAS juga menyelenggarakan kegiatan buka bersama di desa-desa binaan Tan sehat bersama BAS Untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat Maka pada tahun 2023 BAS melaksanakan kita masang sistem modern yang terlaksana di 4 titik Yaitu Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, dan 2 tempat di Kabupaten Boyolali Layanan pelatihan Janais Untuk memberikan pemahaman dan pelayanan pemulasaran jenazah BAS Hadir untuk masyarakat untuk memberikan pelatihan tata cara pengurusan jenazah Dan pada tahun 2023 Telah terselenggara 3 kali pelatihan Yang bertempatkan di Musola Umwi Barokah Masjid ala hitrus Dan kampus Geriakur Antartila 2B Layanan kotib dan ustad Untuk memenuhi kebutuhan lembaga, instansi, dan masyarakat akan kotib dan ustad BAS Hadir dengan mengirimkan ustad-ustad terbaiknya Untuk memberikan layanan keilmuan bagi mereka yang membutuhkan Kajian instansi dan desa binaan Dengan semangat saling menjaga akhidah bersama BAS Hadir untuk saudara-saudara muslim yang bekerja di perusahaan Melalui kajian instansi Begitu pula BAS juga hadir untuk saudara-saudara muslim minoritas di lereng-lareng gunung Melalui kajian desa binaan Pelatihan wudhu dan sholat Untuk memberikan fasilitas belajar ibadah yang sesuai dengan syariah BAS Hadir untuk saudara-saudara muslim melalui program pelatihan wudhu dan sholat Dan pada tahun 2023 Telah terselenggara 3 kali pelatihan Semoga Apa yang telah dilaksanakan dapat menjadi amal jariah bersama Dan mari berdoa semoga di tahun yang akan datang Semakin banyak manfaat yang dibagikan Dan dirasakan oleh masyarakat Terima kasih telah menonton!